Untuk menyelesaikan soal ini, kita diminta untuk menyatakan setiap bentuk pada poin A dan B ini ke dalam bentuk perkalian. Pertama, kita akan selesaikan untuk poin A, tan 25 derajat ditambah tan 35 derajat, ingat tan itu adalah sin per cos, sehingga tan 25 derajat bisa kita buat menjadi sin 25 derajat dibagi dengan cos 25 derajat ditambah dengan tan 35 derajat bisa kita buat menjadi sin 35 derajat dibagi dengan cos 35 derajat. Selanjutnya, kita akan samakan penyebutnya, sehingga untuk sin 25 derajat dikali dengan cos 35 derajat maka menjadi sin 25 derajat dikali cos 35 derajat ditambah dengan sin 35 derajat kita kalikan dengan cos 25 derajat dibagi dengan penyebutnya menjadi cos 25 derajat dikali dengan cos 35 derajat. Kemudian perhatikan bentuk ini, jika sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B, maka sama dengan sin A ditambah B, karena di sini sin 25 derajat dikali cos 35 derajat dikali sin 35 derajat dikali cos 25 derajat, sudutnya sama sama 25 derajat dan cos 35 derajat, maka bentuk ini bagian pembilang bisa kita buat menjadi sin dari 25 derajat ditambah dengan 35 derajat. Dibagi dengan cos 25 derajat dikali cos 35 derajat, kemudian perhatikan 25 derajat ditambah 35 derajat adalah 60, kemudian sin 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3, sehingga bentuk ini bisa kita buat menjadi akar 3 per 2 dikali cos 25 derajat dikali dengan cos 35 derajat. Kemudian untuk poin B, kita akan mengubah bentuk dari cos X ditambah sin X ke dalam bentuk perkalian, kita akan ubah menjadi bentuk seperti ini, maka yang pertama kita tentukan adalah nilai K-nya, di mana nilai K-nya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti pada soal kita ini yang menjadi A-nya adalah 1 dan B-nya juga 1, sehingga K sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat sama dengan akar 2. Kemudian untuk tan alpha, karena kita akan menentukan alpha, diperoleh dari tan alpha sama dengan B per A, berarti 1 per 1 sama dengan 1, sehingga untuk menentukan alphanya sama dengan arkus tan dari 1, berarti kita harus menentukan sudut sehingga tan dari sudut tersebut hasilnya 1, karena di sini cos alpha dan sin alpha-nya adalah positif, maka berada di kuadrat 1, sehingga alpha yang memenuhi sehingga tan dari alpha tersebut hasilnya 1 adalah sudut 45 derajat. Sehingga kita peroleh jika cos X ditambah dengan sin X sama dengan K-nya adalah akar 2, kemudian cos dari X dikurang 45 derajat. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.